Menjelang ke Cina Persiapannya cukup baik Sengaja ini Sekarang biar kelihatan habis kelatihannya Ya persiapannya Alhamdulillah baik lancar Ya semoga tinggal nanti Menghasilnya aja Dan masuk Hasil kemarin di Swiss kan Karena kalian target kan juara ya Untuk biar poinnya melewatin pasangan China Itu Apa yang terjadi tuh terlupa di final kan agak sayang Terus evaluasi Ya pertama bersyukur Alhamdulillah Bisa melaju sampai final Ya memang hasilnya belum sesuai Kemauan, belum sesuai target Kita kan juara Tapi ya harus disyukuri Kalau ngomongin permainan ya mungkin Permainan di final lebih ke Tekanannya juga terus Kemauan kitanya mungkin terlalu Jadi kurang tenang di lapangan Evaluasinya Sudah dibicarakan sama pelatih juga Sudah ada lah Sampai terbaikian Itu rahasia Kalau kemarin mungkin banyak yang menyoroti Mungkin masih banyak yang menyerang Kalian sering nervous di final Apa ini emang kalian terlalu Kerennya Gimana? Normal sih walau ya Lebih nervous ketemu kalian sih Mau acara gitu Jadi maksudnya memang Sebenarnya normal aja kan kalian Ya tegang pasti ada ya Gak mungkin gak ada Tapi kan Kita juga bagi berusaha Kan gimana caranya Biar keluar dari tekanan Tapi ya kemarin Sudah berusaha Tapi gak keluar Tetep ada nervous Nervous dari babak awal Juga sebetulnya nervous itu ada Karena ya banyak Ya ini juga lah Kita kan pengen Menjar olip juga Jadi nervousnya lebih besar Cuman mungkin di awal-awal Kita bisa ngatasinnya lebih baik Cuman mungkin di final Ngatasinnya kurang lebih baik Jadi balik lagi di konsistennya itu Semuanya bilang konsisten juga Yang betul ya Yang di Eropa kemarin Terus sama nanti kan Kejuaraan Asia Ya memang Targetnya kan harus Beber poin Tapi dari pengalaman yang Di Eropa kemarin Memang kerasa gak sih Ada Apa ya Ada Tekan atau tanggung jawab Yang lebih besar Di bangun turnamen Biasanya gitu Karena ngejar poin Olimpik Iya Pasti ada Pasti tekanan Ada apalagi ini Bener-bener ngejar Olimpik Kalingan besar 4 tahun sekali Dulu-dulu aja Masuk final aja Semang banget Kemarin masuk final Kalah aja Wah sedihnya Mendagun Padahal final kan Tapi Kayak terpuruk Sedih Sedih aja ya Karena kita kan Mending dua Pikir Poin Olimpik Masih kayak Nah itu Pikiran kayak gitu Pengaruh gak sih Ke cara Menyelapangan gitu Pengaruh pasti ada Tapi gak begitu Lebih besar juga Karena ya mikirnya juga Jangan dulu langsung jauh Emang saat hari itu aja Bapak pertama ya Main dulu Bapak pertama gitu Gak mikirin jauh dulu Kalau Bapak pertama kalah ya Gimana Kedepannya gitu kan Nah dari pengalaman yang Nah dari pengalaman yang Eropa itu kan Ini ada satu lagi Kejualan Asia Gimana kira-kira kalian harus Menyikapi satu lagi yang Sangat penting ini gitu ya Harus lebih apa gitu Optimis aja sih Gak banget Udah Udah Pokoknya Main Apa ya Nating close aja lah Udah gak mikirin Ya kalau bisa masuk rejeksi Kalau belum masuk Semangat lagi Itu aja lah Minimal kan Kalau saya secara pribadi Ya mungkin bagas juga Kayak tadi Minimal latihannya ditambah lagi Kerja keras lagi Orang-orang saya Kita tambah lagi Ya kalau amin-aminah Kedepan kita gak lolos Kan kita udah maksimal Jadi gak menyesal banget Kalau kalian melihat drawing Dengan C sendiri Karena kan target kalian juga Apakah ada pikiran Mereka lawannya susah Semua lawan juga susah Sebetulnya Cuman ya harus tetap bersaya diri Ya siapa tau kan Lawan juga ngeliat kita Wah lumayan juga gitu Sama-sama ada Tegangnya Pasti yang letak Yang optimis aja sih Bener ciptain gak Gimana dukungan Dari sesamatin Misalnya Fajr ini Yang udah pasti lolos Gitu Mereka gimana Nyemangatin kalian Atau mungkin pelatih Atau mungkin Teman-teman yang lain Ya kalau Fajr sih Secara pribadi Ke saya Selama di Swiss kemarin Dia selalu Kontakt saya Kayak chat Video call Semangat bisa Bisa menang dulu Disini Ngingetin terus Kalau pelatih ya Udah pasti Ini terus Nge-push terus Karena ya pengen Dua Maksudnya 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 Tadi capek Tetap disemangatin terus Yakin Kalau Apa Gak hasil-hasilnya Diler itu Selain ngasih semangat Kocandra tuh Udah Terima kasih Maksudnya Maksudnya Ada sesi pribadi Ngobrol-ngobrol Pengalaman Waktu Menjual Dili Ya Setiap Pelatihan Kayak tadi Drilling Ataupun Game Dia selalu Ada di Samping Lapang Gitu Kayak Kita Udah Main Atau Selatihan Drilling Dia ngasih Masukan Tadi Harus Bagusnya Gitu Ya Segan lah Bagus Senang banget Kalau Bagi saya Karena dia Udah Luangin Waktu kan Orang kan Pasti sibuk Apalagi Sekelas Dia Punya Klub Juga Punya Tanggung Jawab Lebih Dia Masih Ngebetin Lompok kesini Itu Kitanya Harus Tahu Diri Jangan Malus Malus Harga Ininya Mungkin Kalau Di BAC Kan Barang Leparang Kalian Sendiri Nggak Bisa Barang Keluarga Malah Kalian Harus Fokus Di situasi Ini Kalian Gimana Ya Kalau Percat Harga Yang Harus Dibayar Ya Nggak Apa-apa lah Itu kan buat Kita sendiri Keluarga Kita udah Pemintaan Udah Dukung Udah Nggak 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 Sebelumnya Nggak Punya Pengalaman Lebaran Nung Nggak Ditanding Sering Nggak Berapa Tahun Di Sering Di Korea Sama Keluarga Sabar Kan Sama keluarga Kaka Aku baru Tau Setelah Ini Setelah Jualan Kalian Belum Menang Lagi Ini Sebenarnya Kendalanya Lebih Karena Lawan Lebih Lebih Nyorotin Kalian Sekarang Atau Atau Ada Beban Lebih Karena Apalagi Sekarang Ngejar Tidak Kendalanya Belum Juara Bener Bener Kenalanya Kendalanya Kendalanya Kami Adap Belum Juara Ini Prosesnya Kan Cukup Lama Kan Klo Kendalanya Banyak Kendalanya Lebih Karena Kayaknya Kalian Udah Disorot Atau Bagaimana Mungkin Meskipun Belum Lepas Yang Pertama Mungkin Orang Lain Juga Latihan Kita Latihan Mungkin Mereka Lebih Keras Latihan Latihan Kita Latihan Latihan Sekarang Lebih Intaris Setelah Mau Ngejar Poin Buat Lebih Berat Latihan Latihan Latihan